ketemu itu kamu ngobrol atau ngapain tuh sama Nisa, inget gak? itu kan ada rencana konser ke Taiwan ada Sabian Gambus, terus Ivan 17 akunya MC oh kamu MC? iya, jadi satu pesawat oh udah satu kak? iya satu hotel juga berarti apanya? satu hotel? tapi connecting door gak? iya kasih ini yang boleh kena connecting, akunya ini yang boleh kena connecting ini yang boleh kena connecting selamat siang pemirsa rumpi no secret di episode kali ini saya akan ngerumpi bersama sosok yang viral banget dulu mereka ini pionir tiktok lho pemirsa dan pernah dikabarkan pacaran siapa lagi kalau bukan Cimoy dan Bowo Mondardo atau Bowo Alpenlibe dan katanya mereka juga sempat berantem lho setelah putus yuk ikutin aku terus ya ngobrol bareng mereka Nur Aini alias Cimoy Montok tiktoker seberusnya 17 tahun ini awalnya terkenal karena goyang geter dibilang alay dan dijuluki queen of tiktok yang disandingkan dengan Bowo king of tiktok Bowo Mondardo tiktokers aktor dan youtuber berusia 16 tahun ini awalnya viral karena mengadakan meet and greet berbayar seharga 80 ribu dengan nama Bowo Alpenlibe dan dihujat kemahalan karena Bowo dianggap bukan siapa-siapa sejak viral di tiktok Cimoy yang kini mengaku sedang proses hijrah untuk berhijab dan disebut mirip lesti ini sudah mampu membelikan rumah untuk keluarganya demikian dengan Bowo yang tidak lagi memakai nama Alpenlibe kini aktif membintangi webseries dan sinetron bahkan sudah bisa membeli mobil benarkah Cimoy tidak pernah ambil pusing urusan cowo sebab gampang move on? benarkah Bowo suka sama cewek yang usianya lebih tua? saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret kemirsa ketemu lagi bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret hari ini saya nemenin dua anak remaja-remaja ini mau perawatan tapi sebelum mereka perawatan mereka menjadi pasien saya dulu ada Bowo sama Cimoy halo halo ya ampun eh biasa dong kangen gak sih aku tanya-tanya kangen banget oke sebelum aku tanya ini aku mau menyebutkan satu kata kalau aku kalau aku menyebut kata ini kamu denger apa yang terlintas cepat di benak kamu denger kata yang aku sebutkan ini buat kalian berdua kalau mendengar kata alay apa yang terlintas di benak kamu tau ekspresinya gitu apa Bowo alay alay cimoy kok gua siwo gue diem ya gue juga diem ya ya udah oke alay kalau menurut lo Cimoy gitu denger kata alay bales alay 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 kayaknya bawa nih iya ini kan gue kangen judul alay ya oke sekarang buat Cimoy kalau mendengar kata lasti kejorok lasti kejorok susah untuk menjawab kenapa susah sih susah menjawab kayaknya susah menjawab ya iya takut banyak yang gue mentar bisa jadi bisa jadi pensel lebih banyak soalnya kalau pensel lebih banyak bawa kalau denger kata Cimoy jawab apa nih harus jawab apa harus jawab apa jangan kepikiran begitu dengan kata Cimoy pede pede bagus bagus eh ini buat Cimoy sekarang Cimoy kan kamu sekarang ini penampilannya beda ya dibandingin terakhir aku ketemu kamu dulu kan masih bajunya masih yang kita mesti tutupin bawahnya tutupin atasnya gitu kan ya tapi kamu sekarang udah berubah ini ada artikelnya biasa umber dada Cimoy montok cantik berhijab mbak ustazah curi perhatian tapi kan kamu masih kadang-kadang masih iya masih tetap joget orang masih mempertanyakan kamu tuh beneran hijab atau hanya konten semata enggak sih lagi proses oh memang lagi proses karena apa sih yang bikin kamu tiba-tiba gitu tiba-tiba dari yang cue kan kamu dulu kan cue mau apa wuh gitu ya ini gue gitu dan kamu kan kemana-mana harus pakai cana gemes kan tiba-tiba begini itu pemicunya apa sih Cimoy perutamanya Cik kayak jajal doang jajal doang jadi kan di rumah aku tuh banyak kerudungan kan kerudungan aku gak pernah aku pakai jadi aku pakai ini kan ceritanya Sari ini kok kayak nyaman gitu terus sekarang yang aku alami ini tapi kalo aku buka kerudung kayak aku mikir kayak berasa ada salah oh gitu serius sumpah di mewaw loh bukan-bukan karena ini ya kamu coba pakai kerudung terus banyak yang komentarnya cantik Cimoy mirip kayak artis gitu enggak 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 pernah bilang aku mirip pelesti sih tapi semua orang bukan yang pernah bilang yang orang yang bilang bukan karena itu sebenarnya tapi karena kamu tiba-tiba ngerasa nyaman aja kalau lepas tuh sekarang ngerasa kayak bersalah enggak tahu kayak tiba-tiba kayak kayak bersalah gimana sih kayak kayak risik gitu kayak ada yang aneh gitu terus celana gemes kamu baju kemen-kemen kamu dikemanain? ada di lemari paling aku kasih teman-teman aku dikasih ke teman-teman kamu jadi kalau sekarang nih misalnya ada tawaran Cimoy ada tawaran nih bikin konten nih ada iklan gitu tapi pakai bajunya kembali ke jaman yang gemes gitu enggak enggak atau ini Cimoy ada tawaran iklan nih duitnya banyak tapi buka dulu deh kerudungnya gitu enggak enggak ini beneran jadi ini sedang berproses ya mantap oh luar biasa ini coba kita lihat nih komen-komennya moi saya harus nanya nih lu kenapa sih berubah-rubah terus sifatnya kadang lu tobat kadang lu beraksi lagi gak ngerti dah nanya doang ap kayak gitu berhijab bukan untuk main-main ya Kak Cimoy kalau tentang buka-tutup buka-tutup kan namanya juga proses ya kan gak langsung tiba-tiba secara kayak langsung berubah serus-serus prosen kadang kamu pas lagi coba tuh pas lagi apa sih biasanya cuci muka doang cuci muka doang terus ada konten yang masih buka ada? enggak ada udah enggak ada konten tuh enggak ada beneran terus ada banyak orang yang berharap kamu bisa di komah dengan berhijab merasa ada tekanan gak sih? kan kamu udah berproses nih sebenernya enggak sih kayak biasa aja ada yang bilang kamu katanya mau ini kamu peganti Nisa ya? ya Allah ada DA ya bisa gak nyanyinya coba gak bisa Kak udah bisa gak bisa mungkin bisa kayak gini gak mau gelai gitu bisa Kak gak bisa Kak takut dihujat tapi ada banyak yang muji kamu cantik banget pake hijab kamu rasanya gimana dipuji yang tadinya banyak orang menghujat sekarang banyak orang yang memuji kamu gitu karena penampilan gimana? rasanya senang bangga lebih bangga lebih tenang atau apa? lebih bangga sih lebih bangga ya? oke ini kalau Bowo ya Bowo ini postingan Bowo nih udah percaya banget bakal bertahan lama gak tau ini sampe bulan Maret doang hahaha bye bye mbak cantik semoga mendapatkan lebih baik lagi ya jangan lupa jaga kesehatan Cella ini mbak ini yang namanya siapa namanya? Meganai Meganai hahaha itu buat Meganai ya? enggak bukan boho ya kan itu udah lama udah tahun berapa tahun 2019 eh 2019 kok gak salah oh berarti mbak-mbak siapa lagi nih? hahaha yang jadinya cuma sampe bulan Maret ade dee lu kenapa sih? boho sukanya sama mbak-mbak mbak? ada yang mbak-mbak banget ya tapi kan lebih tua iya kenapa sih? ya pengen nyari yang kamu gak pengen nyari yang seumuran kayak Cina gini? enggak hahaha enggak deh hahaha hahaha kenapa? karena apa ya pengen nyari yang berpikiran dewasa sih oh berpikiran dewasa yang bisa ngertiin kita kerjaan kita oke mau jadi ngertiin lulu kamu ngertiin dia gak? iya ngertiin dong ya kan ngertiin kita juga eh kamu perawatan mau diapain sih? kamu mau diapain? gak tau aku perawatan disini juga loh iya makanya iya emang terus jadinya makin apa kamu sekarang? makin glowing hahaha semua yang mau diapain? kamu pengen perawatan biar apa lagi? sama sih biar apa? biar makin biar bagus enggak biar bagus enggak kayak gitu yaudah kita tanya dokternya aja deh perawatannya buat apa apa nih ya akan dilakukan buat Bowo sama Cimowa ya kita lihat samin perawatan tentu akan kita siksa lainnya ya jangan kemana tetap di rubri pemirsa mumpung dokternya belum dateng mereka sudah mulai di atas Desi wajahnya tapi lagi dibersihkan wajahnya kamu kenapa sih sedih banget mukanya ya ampun menghayati menghayati orang belum diapain mumpung belum diapain kita apa-apain dulu ini pertanyaan pernah gak pernah jawab ya kalian berdua ya pernah gak pernah kalian berdua ini jadi selingkuhan maksudah kamu jadi selingkuhan pacar kamu gak pernah mohon maaf mohon maaf kamu lalu cantik gak pantas jadi studio mohon maaf mohon maaf pernah gak pernah di ghosting sama orang setelah ketemu karena pas ketemu mukanya beda sama yang di sosmed di ghosting sama orang emm enggak pernah bohong kalau pernah jujur aja enggak pernah aku beneran enggak pernah kamu yang gak ghosting kamu yang ngilang di halo gak jawab kamu kamu gak ghosting orang pernah gak sering kalo ghosting sama sering kenapa tuh kenapa tuh kenapa kamu ghosting biasanya kenapa tuh cowok kurang gak gabut 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 benteng oh benteng lu biasa ya pernah gak pernah kalian diporotin porotin gak pernah sih aku gak pernah sih tapi kayak yang namanya cowok kan kalau jalan pasti ngebiayain makan oke say ya beneran udah lah lima gue seneng tuh cowok kayak gitu yang harus bener tuh bertanggung jawab ya kan pernah gak pernah nolak tawaran collab youtube dari artis nolak kamu gak pernah aku kamu pernah gak pernah minjem uang lewat pinjeman online gak pernah gak pernah gak pernah ya oke pernah gak pernah di ancam orang yang akan nyebarin aib kamu ke media sosial di ancam gue sebarin nih foto lo nih gue sebarin pernah gak gak pernah karena gak pernah wah iya gitu ya kalaupun foto foto-foto aja gue gak ada foto-foto yang gak ada kamu ada tapi foto-foto aib yang jelek kayak lagi foto gitu disebarin ke grup oh gitu iya pas luka lagi jelek kamu pernah jelek kamu selalu ganteng wah bisa aja pernah gak pernah ngasih kado ke orang tapi itu kado nya dari barang endorsean gak pernah gak pernah gak pernah gak pernah ya serius banget sumpah Cimoy serius banget ada lagi ada lagi oke pertanyaan ini QnA pertanyaan ya dari netizen ya buat Cimoy 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 apa sih definisi cantik menurut seorang Cimoy pede sih pede satu terus apa lagi pede terus percaya diri sama aja sama apalagi cantik menurut kamu ya cantik cewek cantik tuh harus kayak gimana cantik tuh harus ya pede udah udah sama butuh duit cewek tuh harus pede sama butuh duit itu menurut kamu cantik iya kenapa butuh duit itu artinya cantik karena kalo kita kan kecantik itu kan kayak perlu beli barang yang untuk mempercantik diri kak oh oke kita diam aja di rumah gak bakal cantik oh harus usaha berarti ya iya berarti cewek cantik itu harus pede dua dia harus effort untuk tampil selalu cantik yaitu dengan butuh duit itu kata cewek oke ya bahwa kalo nanti kamu punya pacar tapi orangtuanya gak setuju sama kamu karena pemberitaan kamu dianggap sebagai alai tiktok apa yang akan kamu lakukan iya kalo emang orangtuanya gak setuju gak setuju yaudah tapi kan keputusan bukan orangtuanya dua-duanya yang gak setuju iya orangtuanya dia iya orangtuanya dia dua-duanya gak setuju iya gak setuju dua-duanya misalnya iya aku ngundur cari yang lainnya mungkin belum jodoh cocok biasa kok kenapa di setiap posisiin kamu kayak ngerasa pede banget kalo kamu itu keren dan gak ada duanya bener banget emang ya emang ya aku pede kaya gitu ya aku netizen yang bener banget so ganteng eh namang apa yang penting pede iya iya dua orang ini sama-sama pede ya iyalah pede cocok gak mereka berdua dulu dua pede aduh tunggu mereka sukses lah pasti cocok lu salah hahaha iya ya kamu misalkan ngerasa gitu kamu di dalam kepala kamu kalo lagi posting tuh kamu ngeliat foto kamu sendiri tuh kamu iya kan harus so cool gitu so cool so cool dong dokter akan segera datang mereka berdua akan diapain tapi sambil mereka diapain mereka tetep akan menjawab pertanyaan saya apakah pertanyaan saya itu jawabannya fitnah atau fakta eh dokter silahkan dook ada sedara dokter Jessica dok dua anak yang sedang tumbuh ini ya 16 kan kamu umurnya ya kan pasti kulitnya banyak tuh ya mulailah ada diapain bagusnya perawatannya dok nah jadi kalo misalkan untuk yang biasa masih usia 16 tahun kan biasanya mukanya bisa berminyak tuh jadi kita ada laser ini laser blowing laser blowing itu fungsinya untuk mengurangi minyak kemudian dia bisa ngecilin pori-pori dia bisa untuk jerawat supaya kering silahkan dok di ania ya lo salah gak hehehe dirawat dulu sambil dirawat aku tanya-tanya ini buat kalian berdua ya cimo yang sedang patah hati jawab pertanyaan dengan jujur apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta bawa fitnah atau fakta bawa sejak kamu lepas behel banyak fans cewek yang protes karena ngerasa kamu kurang cute lagi kalo gak pake behel dan mereka memaksa kamu untuk pake behel lagi karena kamu gak bisa pake behel akhirnya kamu pake kumis aja deh hahaha mitos apa maksudnya? ada yang bilang gak ada ah katanya kerenan gak pake behel oh gitu ada yang bilang kaya gitu menurut kamu kerenan yang apa? kerenan gak keren siapa sebenernya lah hahaha tuh kumis kenapa dipelihara? apa? kumis ngapa yang dipelihara? gak apa-apa katanya netizen lebih suka kumis tipis katanya iya emang tipisin lagi kumisnya dok hahaha tapi tebel ya? iya gak tebel sih sisain aja kirim makanannya doang hahaha lele cimo yang fitnah atau fakta walaupun kamu udah beli rumah buat orang tua dan penghasilan kamu dalam sebulan itu bisa mencapai puluhan juta rupiah tapi kamu sebenernya orangnya ini royal juga ke temen-temen kamu makanya duit kamu kadang-kadang habis itu buat traktir temen-temen fitnah atau fakta iya iya kamu tuh sama temen-temen baik emang ada berapa sih temen-temen kamu yang sering kamu traktir? banyak? ya tergantung kalo lagi main kalo lagi main aja traktir apa aja sih? makan tiba-tiba temen aku lagi susah ngubungin mau yang minjem duit dong kan kalo gak dikasih kan kayak gak enak kan? ya udah lah aku kasih dibayar atau enggak ya seterah dia oh gitu? paling gede pernah kamu tega tuh minjemin berapa? 1 juta ya oh 1 juta enak nih kita bisa pinjem ke cimo iya hahaha kalo bawa yang pinjem duit dikasih gak? misalnya minjem duit ke bawa kalo gue pinjem ke hatinya aja deh kok jadi begitu sih? oke nih ada rumah barunya cimo kita liat alhamdulillah cimo sudah punya rumah mantap cimo bawa fitnah atau fakta bawa? kalo kamu kemaren itu sempet kamu berantem sama cimo fitnah atau fakta? jawa fitnah dia fitnah dong mitos lu bawa fitnah ya coba kita tanya eh emang kalo dari sisi kamu ada apa sih kamu sama cimo ya? kemaren? sempet kenapa? iya cuman urusan pribadi eh pribadi apa bawa? gue gak pernah nanyain dulu ya tuh kan karena dia bersalah mana ada orang bersalah ngaku eh bawa mana ada maling ngaku kamu emang gak gak? mungkin dia gak ngerasakan emang dia mungkin gak ada niat untuk nakitin tapi dari sisi kamu kenapa orangnya baperan gimana? emang dia bilang apa dia suka sama kamu? hahaha gak gitu gak gitu dia bilang apa? dia bilang apa? cimo iya coba jelasin sekarang iya jelasin jelasin ya mungkin cimo yang maksudnya gak cimo iya kan tau sendiri dia ya kan iya kan tau sendiri kan dia menurutnya kayak gimana iya kan emang belak-belakang iya enak terus dia ngomong apa yang buat kamu gak enak iya itu pokoknya di perataannya iya ngomong apa itu pokoknya perataannya ya ngomong apa, ngomong yang perkataan gua ada teman, nah terus dia ngecall si Cimoy, pas dia ngecall si Cimoy, Cimoy gak tau dia tuh ngomong apaan, terus bertiga tuh, apa, enggak jadi kita video kawan bertiga, sama teman, terus ada si Cimoy satu, terus gak tau deh tuh si Cimoy ngomong apa, ya pokoknya jadilah, kamu ngerasa gak enak, kamu sakit hati, gak senang hati, siapa yang gak senang hati, siapa yang gak senang hati, akunya, ngomong apa sih ya gue, tau dia gak sadar loh, ya iya, ya mana, gue ngaku coba, ya bukan gak ngaku, mungkin dia maksudnya bukan nyakitin, ya gue kan gak usah baperan gitu, lu tau kayak, kan gue beran gimana, lu gak usah baperan, lu gak usah dengerinan, tapi saya ngawain, lu kalau gue kata-katain mau gak, ya silahkan, kan gak tiba kembang, yaudah, sekarang bulan ramadhan, kira-kira di maafin gak, enak kak, enak kak harus enak kalau perawatannya itu, aduh, kalau ngobrol, udah gak sakit rasanya, papah ini sambil membara ya, jadi dia, makin kenceng deh, makin sakit, makin kencang, gitu ya, gitu Cimoy, kamu kadang sadar gak kalau mungkin ngomong apa gitu, nyakitin, kamu gak sadar? bukan bercanda, oh kamu bercanda, mungkin si pihak itu nyangkin, tapi serius, banyak sih emang, kalau udah tau gitu, pasti aku kayak, aku orang kayak gini, liat dulu dia baperan apa enggak, aku bisa kayak baperan, kayak jaga, berkataan, iya, kalau dia gak baperan ya, ternyata Bowo, Bowo katanya gak punya dia baperan, yaudah, jadi gimana? minta maafin, Bowo, ngapain, oke, tadi kan dia gak minta maaf, dia minta hatinya Bowo, kasih gak Bowo, gak biasa, namanya juga betul, ntar juga baik lagi, ya kan, oke lanjut, fitnah atau fakta Cimoy? kalau akun IG kamu yang udah mau 1 juta itu dihack dengan cara kamu dihipnotis lewat whatsapp, fitnah atau fakta? bapa, bapa